Jitiansing mengikuti para penjaga dan perlahan mendaki gunung es. Di atas gunung es yang sangat besar setinggi 10.000 meter, tangga es yang sempit digali dari kaki gunung ke tengah gunung. Jitiansing mengikuti para penjaga dan menaiki tangga es ke tengah gunung. Dalam prosesnya, dia diam-diam mengamati pertahanan di gunung es. Dia menemukan bahwa bagian dalam gunung es telah dilubangi dan dibangun menjadi banyak gua setan. Ada lusinan terowongan yang berpotongan di kaki gunung dan jauh di bawah tanah. Ada lebih dari 30 gua setan. Siapa yang tahu berapa banyak prajurit iblis dan penjaga elit yang bersembunyi di gua iblis itu? Semua lorong di gunung es dijaga ketat dan keamanannya sangat ketat. Awalnya, Jitiansing dapat menggunakan kekuatan jiwanya untuk secara diam-diam menyelidiki situasi di dalam gunung es. Namun, ini adalah sarang kaisar iblis. Tidak hanya kaisar iblis kuno tinggal di sini, tetapi ada juga beberapa komandan iblis dan ahli iblis yang tak terhitung jumlahnya. Jitiansing harus sangat berhati-hati. Dia tidak berani menggunakan kekuatan jiwa apapun, juga tidak berani mengungkapkan aura manusianya. Dia hanya bisa mengamati gunung es dengan mata telanjang dan diam-diam menganalisis dan berspekulasi. Begitu identitasnya terungkap atau dia dicurigai oleh komandan iblis dan kaisar iblis, dia akan berada dalam bahaya besar. Dia bahkan harus tetap low profile dan tidak menarik perhatian komandan iblis dan kaisar iblis. Satu jam kemudian, dia mengikuti para penjaga dan menaiki lebih dari 10.000 anak tangga, melewati enam pos pemeriksaan, dan akhirnya mencapai tengah gunung. Di depannya ada ruang kosong di dekat tebing. Tanah terbentuk dari es biru muda. Ada puluhan patung es di tempat kosong itu. Mereka semua adalah dewa iblis kuno atau binatang iblis yang ganas. Di bawah tebing ada dinding es yang lurus dan curam yang tingginya lebih dari 4.000 meter. Ada deretan es yang tergantung di dinding es seperti tombak. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Di belakang ruang terbuka, ada istana kristal es besar di sisi gunung es. Istana ini diukir dari gunung es. Lebarnya lebih dari seribu kaki dan memiliki tiga lantai. Gerbang istana menghadap ke ruang kosong. Ada delapan penjaga berbaju hitam di kedua sisi gerbang. Ada tiga kata hitam besar yang diukir di ambang pintu gerbang. Istana suci. Kedua komandan penjaga memimpin Jitian Sing dan yang lainnya ke ruang terbuka di luar gerbang. Jitian Sing menatap istana perawan suci dengan ekspresi rumit. Dia bergumam pada dirinya sendiri, gadis suci, aku akan segera bertemu denganmu. Apakah kamu Yao Yao Ku? Pada saat ini, pemimpin parubaya berkata dengan ekspresi serius, semuanya, ini adalah istana saintes, istana saintes. Mulai sekarang, Anda akan menjadi penjaga pribadi orang suci. Nama keluarga saya adalah Hu. Anda bisa memanggil saya komandan Hu. Mulai sekarang, saya akan menjadi komandan dan kapten Anda. Anda harus mematuhi aturan istana saintes. Anda tidak boleh melanggar keinginan dan perintah orang suci. Selanjutnya, istana iblis surgawi terletak di puncak gunung, tempat tinggal raja iblis. Itu adalah tanah suci dan tanah terlarang klan saya. Tidak ada yang diizinkan mendekatinya tanpa alasan. Jika ditemukan, mereka akan segera dieksekusi. Sebentar lagi, saya akan membawa Anda ke istana saintes dan mengatur agar Anda tinggal di lantai pertama istana. Jika Anda tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, Anda dapat tinggal di kamar Anda dan berkultivasi. Tunggu pesanan saya, jangan berkeliaran sesuka hati. Komandan Hu menjelaskan aturan istana saintes kepada mereka dengan nada bermartabat. Setelah itu, dia memimpin mereka ke saintes palace. Lantai pertama istana adalah kediaman para penjaga dan pengawal pribadi. Ada lebih dari seratus kamar, semuanya terbuat dari kristal es dan dilindungi oleh arai tingkat Tianyuan. Setelah komandan Hu menempatkan mereka, dia meminta mereka untuk tinggal di kamar mereka dan memulihkan diri. Dia juga meminta mereka untuk menghafal aturan istana saintes. Selama beberapa hari terakhir, orang suci telah berkultivasi di kamarnya di lantai tiga istana. Selama orang suci tidak meninggalkan istana, penjaga pribadi tidak ada hubungannya. Mereka bisa beristirahat dengan tenang. Segera, malam tiba. Di istana saintes yang dingin dan suram, tidak ada cahaya sama sekali. Hanya lampu monstone di lorong yang menyala. Di bawah langit malam, saintes palace diterangi dengan bintik-bintik cahaya perak. Itu sangat tenang dan damai. Selain Jitian Singh, sekitar 90 penjaga pribadi lainnya telah berada di jalan selama 18 hari. Mereka kelelahan dan lemah. Saat malam tiba, para pengawal pribadi tinggal di kamar mereka. Mereka tidur atau bermeditasi untuk pulih. Jitian Singh adalah satu-satunya yang tidak tidur atau bermeditasi. Dia duduk di tempat tidur es, mengerutkan kening. Dia sedang memikirkan rencana selanjutnya. Ini adalah sarang Raja Iblis. Aku tidak bisa tinggal lama di sini. Kalau tidak, Komandan Iblis dan Raja Iblis akan menemukanku cepat atau lambat. Selain itu, saya membunuh Jenderal Gelai dan putranya, yang dapat menimbulkan kecurigaan gubernur kota Gunung Putih. Meskipun saya tidak meninggalkan bukti, saya harus mencegah gubernur kota Gunung Putih melapor ke Komandan Iblis Barbar Langit. Jadi, saya tidak bisa membuang waktu. Saya harus menemukan Saintes secepat mungkin dan mencari tahu siapa dia. Setelah mengambil keputusan, Jitian Singh diam-diam meninggalkan ruangan. Dia berjalan melalui lorong yang remang-remang dan menyelinap ke lantai tiga istana. Namun, Saintes Palace dijaga ketat dan memiliki aturan yang ketat. Pengawal pribadi hanya bisa bergerak di lantai pertama istana. Mereka bahkan tidak diizinkan pergi ke lantai dua. Apalagi, ada empat penjaga yang menjaga tangga di lantai dua istana. Masing-masing penjaga berada di level dua Sky Origin Stage. Mereka tidak bergerak seperti patung, menjaga pintu masuk tangga tanpa bergerak satu inci pun. Jitian Singh tidak bisa menyelinap di bawah mata mereka, apalagi terbang ke lantai tiga istana. Lagipula, seluruh Saintes Palace dilindungi oleh susunan yang bagus. Ada banyak jebakan dan mekanisme. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan mantra gaib dari cincin interspatialnya. Ketika dia meninggalkan Central Alliance, Long Yun Xiao dan Kun Wu memberinya banyak sumber daya dan harta kultivasi. Tidak hanya batu spiritual, manik-manik, harta sihir, tetapi juga banyak persona misterius. Jimat gaib tingkat Tianyuan ini dapat menyembunyikan tubuh dan auranya selama 15 menit. Seperempat jam sudah cukup. Jitian Singh bersembunyi di sudut dan melemparkan jimat gaib. Seluruh tubuhnya segera menjadi transparan dan menghilang ke udara tipis. Dia diam-diam berjalan melewati tangga, berjalan melewati empat penjaga, dan menyelinap ke lantai dua istana. Lantai dua istana itu sangat sunyi. Hanya ada lebih dari 20 orang yang tinggal di sana. Mereka adalah dua penjaga dan pelayan istana Saintes. Demikian pula tangga menuju lantai tiga istana juga dijaga oleh beberapa pengawal elit. Kenam penjaga dalam baju besi hitam semuanya berada di Sky Origin Stage Level 4. Mereka berdiri diam di tangga dan tetap waspada. Jitian Singh bahkan lebih berhati-hati. Dia berjingkat melewati tangga dan akhirnya mencapai lantai tiga istana. Tidak banyak kamar di lantai tiga istana. Hanya ada lebih dari selusin kamar. Kebanyakan dari mereka kosong. Disinilah orang suci tinggal. Dia biasanya tinggal sendiri. Saat itu larut malam. Lebih dari selusin ruangan gelap seperti tinta. Hanya ruangan terbesar yang menyala. Jitian Singh tahu bahwa orang suci itu ada di ruangan itu. 1062. Jitian Singh berdiri di depan pintu yang diukir dari es dan diam-diam menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak tahu apa yang akan dia lihat ketika dia membuka pintu. Akankah perawan suci yang telah menyelamatkan jutaan warga iblis menjadi istrinya, Yun Yao? Bagaimana Yun Yao, yang pernah paling membenci ras iblis, menjadi perawan suci dari ras iblis? Semuanya tidak diketahui. Dipenuhi dengan antisipasi dan ketakutan, dia perlahan mengulurkan tangan dan membuka pintu. Retak-retak-retak. Dengan suara lembut kristal es bergesekan satu sama lain, pintu terbuka. Cahaya bulan perak terang menyinari ruangan dan menerangi pintu. Dia diam-diam memasuki ruangan dan melihat ruang tamu di depannya. Tidak ada seorang pun di ruang tamu dan perabotannya sangat sederhana. Hanya ada meja, beberapa bangku, dan layar besar. Tentu saja, perabotan dan perabotan ini semuanya terbuat dari kristal es. Di belakang layar di sebelah kiri ruang tamu ada kamar tidur besar. Cahaya bulan yang terang bersinar di kamar tidur. Seorang wanita dengan gaun putih panjang sedang duduk bersila di atas tempat tidur besar dari batu giok es. Gaun seputih salju itu tidak bernoda dan disulam dengan bintang dan bulan perak. Ada juga pola awan yang indah dikerah dan manset. Ini jelas gaya pakaian manusia dan bukan gaya yang bisa dihargai oleh ras iblis. Wanita itu tampak berusia sekitar 20 tahun. Wajahnya murni dan cantik dan kulitnya seputih batu giok. Matanya sangat besar dan bulu matanya tebal dan panjang. Hidungnya mancung dan bibirnya yang tipis tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Dia dingin dan memikat. Dia sedang duduk di tempat tidur batu giok dingin dan bermeditasi dengan mata tertutup. Dia bertelanjang kaki. Di mata umat manusia, dia tampak seperti mahakarya sang pencipta. Dia benar-benar cantik yang bisa menyebabkan kejatuhan negara dan kota, semulia dan sesuci peri dari surga ke-9. Namun, dia mengeluarkan aura kematian yang sedingin es dan lapisan tipis cahaya berdarah. Dia memiliki rambut perak panjang yang mencapai pinggangnya dan bibirnya tidak merah muda seperti orang normal. Warnanya agak ungu gelap. Ini terutama berlaku untuk tangannya yang seperti batu giok. Jari-jarinya yang ramping sebenarnya ditutupi dengan kuku hitam yang tajam. Ketika dia mendengar suara lembut dari pintu terbuka, dia segera terbangun dan membuka matanya. Di bawah bulu matanya yang tebal dan panjang, ada sepasang pupil ungu tua di matanya yang jernih. Kecantikan yang begitu mulia dan suci tak tertandingi telah kehilangan aura sucinya dan menjadi agak jahat dan jahat. Dia seperti penyihir. Tanpa diragukan lagi, dia adalah perawan suci dari ras iblis. Dia menatap dingin ke pintu dan pandangannya terhalang oleh layar. Siapa ini? Siapa yang berani menerobos masuk ke istana ini? Bibir tipisnya terbuka dan tertutup saat dia mengeluarkan kalimat yang dingin dan bermartabat dalam bahasa ras iblis. Jitian Singh, dalam keadaan tak terlihat melewati ruang tamu dan berjalan mengitari layar besar untuk sampai di pintu. Ketika dia mendengar ini, tubuhnya bergetar, dan cahaya terang bersinar di matanya. Itu Yao Yao, itu pasti dia. Meskipun perawan suci dari ras iblis, suaranya masih merupakan suara yang sama dari ras iblis. Namun, sifat suaranya tidak berubah. Jitian Singh tidak akan pernah melupakannya dan tidak akan pernah salah mendengarnya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke kamar tidur dan melihat perawan suci berambut perak duduk di ranjang giok es. Pada saat itu, matanya membelalak dan tubuhnya menegang di depan pintu. Dia sebenarnya lupa menyembunyikan auranya. Wajah yang familiar, suara yang familiar, gaun putih yang familiar, dan sosok cantik yang selamanya terukir di kedalaman pikirannya. Tidak ada yang berubah. Itu benar. Perawan suci ras iblis adalah istri yang dia dambakan siang dan malam. Kekasih yang paling dia sayangi di hatinya, Yun Yao. Pada saat itu, hati Jitian Singh dipenuhi dengan perasaan campur aduk. Dia mengungkapkan ekspresi puas dan mata. Sejak hari Yun Yao ditangkap oleh Raja Iblis, dia tidak pernah benar-benar tersenyum atau bahagia satu haripun. Dia selalu mengkhawatirkan Yun Yao dan keselamatannya. Meskipun Divine Master Heiyu dan Master of the Monarch Mansion telah menganalisis untuknya bahwa Raja Iblis memiliki motif lain untuk menangkap Yun Yao dan pasti tidak akan membunuh Yun Yao, nyawa Yun Yao tidak akan berada dalam bahaya. Tapi dia masih sangat khawatir. Dia hanya ingin memasuki Gurun Utara secepat mungkin dan melihat Yun Yao secepat mungkin. Sekarang, dia akhirnya mencapai keinginannya dan melihatnya sesuai keinginannya. Upaya dan kekhawatiran selama sepuluh bulan terakhir, serta bahaya yang dialaminya, semuanya sepadan. Dalam kegembiraannya, Jitian Singh melepas mantra gaib dan mengungkapkan dirinya. Dia berdiri di pintu dan menatap Yun Yao. Dia berkata dengan penuh semangat, itu bagus. Yao Yao, akhirnya aku menemukanmu. Saat dia berbicara, dia melangkah ke kamar tidur. Matanya dipenuhi kelembutan saat dia menatap Yun Yao dan berjalan ke arahnya. Namun, Yun Yao mengerutkan kening dan menatapnya dengan dingin. Dia berteriak dengan suara yang dalam, berhenti. Siapa kamu? Beraninya kau masuk tanpa izin ke kamarku? Apakah anda tidak takut dieksekusi? Jitian Singh terkejut. Baru kemudian dia ingat bahwa penampilannya saat ini adalah sebuah kesalahan. Dia baru saja akan keluar dari tubuh fisik naga hitam dan mengungkapkan tubuh aslinya untuk bertemu Yun Yao. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa penampilan Yun Yao telah banyak berubah. Bahkan temperamen dan matanya menjadi sangat asing. Dia segera tenang dan menatap Yun Yao dengan prihatin. Dia bertanya dalam bahasa manusia, Yao Yao, apakah kamu tidak ingat saya? Saya Tian Singh, suamimu. Yun Yao tidak bereaksi terhadap kata-katanya. Ekspresi dan matanya menunjukkan jejak kebingungan. Dia terkejut. Kemudian, dia tampak marah dan berteriak dengan dingin, Apa yang kamu bicarakan? Berlututlah dan akui kesalahanmu. Beraninya anda masuk tanpa izin ke kamar saya dan mengganggu kultifasi saya. Anda tidak bisa lepas dari kematian. Tidak ada keraguan bahwa dia berbicara bahasa iblis. Dia tidak bisa mengerti bahasa manusia sama sekali. Ji Tian Singh tertegun. Hatinya dipenuhi dengan kejutan dan kebingungan. Dia tidak bisa memahaminya. Dia telah menggunakan semua cara dan metodenya untuk datang ke Sarang Demon Emperor. Dia akhirnya melihat istrinya, Yun Yao. Namun, dia tidak menyangka bahkan jika dia bertemu Yun Yao lagi, mereka tidak akan mengenal satu sama lain. Pada saat ini, antusiasme dan kegembiraannya padam. Seolah-olah dia telah disiram dengan air es. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Yao Yao menjadi seperti ini? Bukan saja dia tidak mengerti bahasa manusia, tapi dia juga lupa suaraku. Tidak, pasti ada yang salah. Dia menatap Yun Yao dan mengamati perubahan penampilan dan auranya. Pada saat ini, Yun Yao bahkan lebih marah. Dia akan memanggil penjaga untuk menangkapnya. Ji Tian Singh melihat bahwa situasinya tidak baik. Dia tidak berani mempermasalahkannya, agar tidak mengungkap identitasnya. Dia dengan cepat berlutut dan meminta maaf kepada Yun Yao. Dia menjelaskan dalam bahasa iblis, Yang mulia, saya pantas mati. Harap tenang. Saya seorang penjaga yang baru tiba hari ini. Saya tidak tahu aturan istana saintes dan secara tidak sengaja masuk tanpa izin di sini. Saya tidak menyangka akan mengganggu kultivasi Anda. Yun Yao mengerutkan kening dan menatapnya dengan tatapan ragu. Setelah hening sejenak, dia tampak acuh-ta'acuh dan berkata dengan dingin, Karena kamu baru di sini dan tidak tahu aturannya, Aku akan menyelamatkan hidupmu untuk saat ini. Anda dapat pergi sekarang dan pergi ke komandan penjaga untuk mengakui kesalahan Anda dan menerima hukuman Anda. 1063 Ji Tian Singh meninggalkan kamar Yun Yao dan diam-diam meninggalkan lantai tiga istana. Setelah kembali ke kediamannya di lantai satu istana, ia beristirahat di kamarnya, masih memikirkan apa yang baru saja terjadi. Dia masih tidak percaya bahwa Yun Yao tidak bisa mengerti bahasa manusia dan benar-benar melupakannya. Dia mengingat penampilan Yun Yao dan merasa ada yang tidak beres. Rambut hitam Yao Yao berubah menjadi perak. Matanya juga berubah menjadi ungu tua, dan jari-jarinya. Dia tampak seperti dirasuki setan. Tapi bagaimana dia menjadi seperti ini? Mungkinkah, dia bukan Yao Yao, tapi terlihat persis seperti Yao Yao? Tidak, bagaimana mungkin ada orang yang mirip di dunia ini? Dia pasti Yao Yao. Namun, sesuatu pasti telah terjadi padanya untuk menjadi seperti ini. Dia bahkan melupakanku. Dia merenungkan untuk waktu yang lama dan akhirnya memastikan bahwa orang suci itu adalah Yun Yao. Namun, dia tidak tahu apa yang terjadi padanya hingga menjadi seperti ini dan kehilangan ingatannya. Hati Jitiansing dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran. Dia tidak sabar untuk menemukan Yun Yao dan menanyakannya tentang hal itu. Namun, dia memaksa dirinya untuk tenang. Dia tidak bisa bertindak gegabuh. Lagipula, Yun Yao tidak mengenalnya sekarang. Dia tidak bisa mempermasalahkannya, dia juga tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Begitu identitasnya terungkap atau menarik perhatian Komandan Iblis dan Kaisar Iblis, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia dan nyawanya akan berada dalam bahaya. Pada saat itu, dia tidak hanya tidak dapat menyelamatkan Yun Yao, tetapi dia juga akan mati di Istana Iblis Surgawi. Oleh karena itu, Jitiansing menekan kekhawatiran dan keraguannya dan diam-diam menunggu kesempatan. Malam berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, langit masih gelap dan mendung dengan awan gelap. Angin dingin bersiul tinggi di langit dan salju terus turun, menutupi gunung es dan ladang es di sekitarnya. Saintes Yun Yao masih berkultivasi di Istana. Banyak penjaga juga beristirahat dan memulihkan diri di kamar-kamar di lantai pertama Istana. Namun, di malam hari, Komandan Hu memanggil semua penjaga dan mengumumkan sebuah berita di depan umum. Semuanya, istirahatlah dengan baik malam ini dan isi ulang energi kalian. Besok pagi, Yang Mulia Orang Suci akan berangkat ke suku prajurit pemberani, yang jaraknya ribuan mil, untuk membaptis anggota suku. Kali ini, Yang Mulia Orang Suci akan ditemani oleh 50 pengawal pribadi. 50 lainnya akan tetap berada di Saintes Palace untuk menunggu perintah lebih lanjut. Setelah mengatakan ini, Komandan Hu membacakan nama 50 orang. 50 penjaga pribadi ini akan menemani orang suci dan mengantarnya ke suku Yu Yong. Adapun berapa lama dia akan tinggal di suku Yu Yong, tidak ada yang tahu. Jitiansing hanya tahu bahwa dia bukan salah satu dari 50 penjaga pribadi yang menemani mereka. Dia harus tinggal di Istana Saintes dan menunggu perintah. Setelah Komandan Hu mengumumkan berita itu dan pergi, para penjaga sangat bersemangat. Para pengawal pribadi yang ditunjuk untuk mengawal perawan suci sangat bersemangat dan bangga. Mereka senang melihat penampilan asli perawan suci. Adapun penjaga pribadi yang tidak disebutkan namanya, mereka merasa sedikit menyesal dan hanya bisa terus beristirahat di Saintes Palace. Jitiansing tetap diam, tapi dia diam-diam menimbang pro dan kontra di dalam hatinya. Aku ingin tahu berapa hari yang dibutuhkan Yu Yong untuk pergi ke suku pemberani kali ini. Sayang sekali saya tidak bisa menemaninya dan tidak punya kesempatan untuk dekat dengannya. Tidak, saya tidak punya banyak waktu. Saya harus mencari tahu situasinya sesegera mungkin. Jika tidak, akan ada lebih banyak perubahan. Memikirkan hal ini, dia mengambil keputusan dan memutuskan untuk menyelidiki situasinya lagi malam ini. Malam tiba dengan cepat. Jitiansing tinggal di kamarnya dan bermeditasi selama lebih dari 4 jam. Akhirnya, itu tengah malam. Di dini hari, Istana Saintes sangat sepi. Selain pengawal pribadi yang menjaga jalan-jalan penting, tidak ada seorang pun yang bergerak di dalam istana. Dia diam-diam mengeluarkan mantra gaib dan menempelkannya di tubuhnya. Dia kemudian membaca mantra untuk mengaktifkan kekuatan jimat itu. Total hanya ada tiga mantra gaib. Ini yang kedua. Kuharap semuanya akan berjalan dengan baik. Dia berdoa dalam hati. Kemudian, dia meninggalkan ruangan dalam keadaan tidak terlihat dan menyelinap ke lantai tiga istana. Dengan pengalaman tadi malam, dia menaiki dua anak tangga dengan mudah. Dia lewat di bawah pengawasan pengawal pribadi dan tiba di lantai tiga istana. Lantai tiga istana masih sangat sepi. Lebih dari sepuluh kamar gelap. Hanya kamar tidur Yun Yao yang menyala. Kali ini, Ji Tian Xing tidak mendorong pintu secara langsung. Dia diam-diam mengucapkan mantra rahasia. Tubuhnya berubah menjadi cahaya biru es. Dengan deru, dia melewati celah di pintu dan menyelinap ke dalam ruangan. Dia diam-diam mendarat di ruang tamu dan melihat sekeliling dengan waspada. Masih tidak ada seorang pun di ruang tamu yang sederhana. Yun Yao masih duduk di ranjang giok es di kamar tidur. Dia bermeditasi dan berkultivasi dengan mata tertutup. Ji Tian Xing diam-diam mengeluarkan liontin batu giok kuno yang dirangkai dengan rantai manik-manik perak dari cincin luar angkasanya dan memakainya di lehernya. Sebelum Yao Yao dan saya menikah, guru memberi kami hadiah yang disebut gelang lingki. Yao Yao dan saya masing-masing memiliki liontin giok berbentuk setengah lingkaran. Ketika kami menggabungkannya, itu adalah satu set lengkap. Guru pernah berkata bahwa selama kita memakai gelang lingki, kita dapat merasakan aura satu sama lain bahkan jika kita berada ribuan mil jauhnya. Selain itu, gelang lingki akan mengukir kenangan jiwa kita, merekam setiap hal kecil dan pertemuan yang kita lakukan bersama. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh gelang lingki di lehernya. Dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Yao Yao, oh Yao Yao, aku ingin tahu apakah kamu masih memilikinya. Jika saya mengeluarkan gelang lingki ini, apakah Anda masih mengingat saya? Dengan pemikiran ini, dia tetap tidak terlihat. Dia diam-diam mengitari layar lebar dan melangkah ke kamar tidur Yun Yao. Yun Yao sedang duduk di ranjang batu giok es dengan mata terpejam. Dia bermeditasi dan berkultivasi. Auranya tertahan, dan dia sangat fokus. Jelas, dia berada di saat kritis kultivasinya. Dia benar-benar melupakan segalanya di dunia luar. Melihat ini, Ji Tian Xing diam-diam berkata, ini kesempatan bagus. Dia dengan cepat memasuki kamar tidur dan diam-diam pergi ke sisi Yun Yao. Dia menggunakan kekuatan jiwa ilahi untuk memeriksa situasinya. Tentu saja, dia hanya melepaskan kekuatan Divine Soul-nya dari jarak dekat. Jaraknya tidak lebih dari 3 meter. Itu tidak akan pernah mengkhawatirkan siapapun kecuali Yun Yao. Namun, Yun Yao berkonsentrasi pada kultivasi. Dia sepertinya tidak menyadarinya sama sekali. Dia menatap Yun Yao dan mengamati penampilannya. Kekuatan jiwa ilahinya diam-diam memasuki tubuhnya untuk memeriksa situasinya. Segera, dia menemukan bahwa penampilan Yun Yao telah berubah lebih dari sekedar rambut perak dan mata ungunya. Bahkan tubuhnya diam-diam tumbuh lebih besar dan lebih tinggi. Kulit putihnya yang seperti batu giyok sedikit diwarnai ungu. Meskipun perubahannya tidak terlihat jelas saat ini, seiring berjalannya waktu, tubuhnya secara bertahap akan tumbuh dan dia akhirnya akan menjadi wanita iblis. Lebih penting lagi, kekuatan jiwa ilahinya menemukan bahwa garis keturunan Yun Yao telah berubah menjadi darah iblis ungu tua. Ki sejati di tubuhnya telah menghilang, hanya menyisakan kekuatan iblis yang besar dan perkasa. Bahkan jiwa dalam benaknya telah menjadi kumpulan kekacauan. Itu penuh dengan dimenki ungu, hitam, dan bergolak. 1064 Dalam 30 detik, Jitiansing mengetahui kondisi fisik Yun Yao. Tanpa diragukan lagi, Yun Yao telah dijelek-jelekkan dari dalam keluar. Meskipun dia belum tumbuh lebih tinggi, dia hampir saja menjadi iblis. Jitiansing cemas dan bingung. Dia menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyerang pikirannya dan memeriksa jiwanya. Dia ingin tahu apa yang terjadi pada jiwa Yun Yao. Bagaimana dia bisa kehilangan ingatannya. Namun, ketika kekuatan jiwanya menyentuh jiwa Yun Yao, Yun Yao tiba-tiba terbangun. Wus! Dia langsung berhenti berkultivasi dan membuka matanya. Mata ungu gelapnya berkedip dengan cahaya sedingin es saat dia menatap Jitiansing di depannya. Jitiansing membeku. Dia menatap matanya dan tidak tahu harus berkata apa. Yun Yao hanya menatap kosong sesaat sebelum dia sadar kembali. Matanya dipenuhi dengan kemarahan yang pekat, berkedip-kedip dengan cahaya dingin yang menakutkan. Kamu lagi! Anda mencari kematian! Dia berteriak dengan marah dan tiba-tiba mengangkat kedua telapak tangannya. Dia mengaktifkan lampu darah merah tua dan membantingnya ke arah dada Jitiansing. Jitiansing tanpa sadar mengangkat tangannya dan hendak melepaskan kekuatannya untuk melawan. Mudah baginya untuk berurusan dengan Yun Yao, yang berada di tingkat keempat dari Sky Origin Stage. Namun, saat dia mengangkat tangannya, mereka langsung membeku dan berhenti bergerak. Tidak, dia adalah Yao Yao, istriku. Dia hanya melupakanku untuk sementara. Aku tidak bisa menyakitinya. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, telapak tangan Yun Yao menghantam dadanya. Bang! Dengan bunyi gedebuk, Jitiansing dikirim terbang mundur oleh tamparannya. Dia jatuh sepuluh langkah jauhnya dan menabrak dinding kristal es. Gelang rino yang dia kenakan di lehernya juga patah dan jatuh ke tanah. Namun, istana Yun Yao dilindungi oleh barisan besar. Suara tumpul tidak menyebar dan memperingatkan penjaga di luar. Organ dalam Jitiansing terluka oleh serangannya. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia dengan cepat bangkit dari tanah dan menatap Yun Yao dengan ekspresi rumit. Hatinya sakit. Dia bertanya dengan suara suram, Yao Yao, apakah kamu sama sekali tidak mengingatku? Aku adalah suamimu. Saya Tiansing. Apa yang telah kamu lalui? Mengapa anda menjadi seperti ini? Aku, Istana Ro'awan, Istana Kaisar, Orang Tuamu, Sekte Pilar Langit, dan Tuan. Apakah kamu tidak ingat siapapun? Yun Yao masih tanpa ekspresi saat mendengar kata-kata manusianya. Dia menatapnya dengan dingin. Tadi malam, aku memberimu kesempatan. Aku tidak menyangka kamu berani datang lagi. Kamu sangat keras kepala. Aku tidak akan memaafkanmu. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan mengirimkan cahaya berwarna merah darah. Itu terbang keluar jendela dan keluar ruangan. Dia berteriak dengan suara bermartabat, pengawal. Beberapa penjaga yang menjaga pintu masuk ke lantai tiga istana merasa khawatir. Ketika mereka mendengarnya berteriak, mereka buru-buru bergegas seperti embusan angin. Swash, swash, swash. Dalam sekejap mata, beberapa penjaga berbaju hitam bergegas ke pintu kamar. Mereka memegang pedang dan pedang mereka dan melihat ke dalam ruangan. Ketika mereka melihat Jitiansing di dalam ruangan, mereka dipenuhi dengan amarah dan niat membunuh. Mereka bergegas ke sisinya dan mengelilinginya. Beraninya kamu masuk tanpa izin ke istana Saintes. Bajingan, kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Empat penjaga elit meletakkan pedang dan pedang mereka di lehernya. Mereka mengikat tangannya ke belakang dan menangkapnya. Saintes, kami tidak bertahan dengan cukup baik. Kami benar-benar membiarkan orang ini masuk ke istanamu. Maafkan kami. Saintes, bagaimana kita harus berurusan dengan orang yang masuk ke area terlarang ini? Kedua penjaga terkemuka itu membungku pada Yun Yao dan bertanya dengan ketakutan dan gentar. Yun Yao menatap Jitiansing tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, menurut aturan istana orang suci, orang ini harus dipenggal. Bawa dia ke penjara S dan kunci dia. Hukuman Tiansing akan datang besok. Kedua penjaga itu segera menangkupkan tinju mereka dan menerima perintah itu. Mereka mengantar Jitiansing keluar. Jitiansing tidak memiliki kesempatan untuk menjelaskan apapun kepada Yun Yao. Bahkan jika dia melakukannya, itu akan sia-sia. Yun Yao telah kehilangan semua ingatan yang berhubungan dengannya. Dia benar-benar berubah menjadi penyihir. Dia benar-benar tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Namun, masalah ini telah menyebabkan keributan. Dia tidak bisa menolak. Dia hanya bisa diantar keluar ruangan oleh empat penjaga dan berjalan ke penjara S Istana Orang Suci. Dengan kekuatannya, tentu saja ia bisa dengan mudah melepaskan diri dari pengawalan keempat pengawal itu. Namun, jika dia melawan, pasti akan menimbulkan keributan dan membuat keributan yang lebih besar. Istana Iblis Surgawi berada di puncak gunung. Ketika Jenderal Iblis dan Raja Iblis waspada, identitasnya akan terungkap. Semua usahanya sebelumnya akan sia-sia, dan dia bahkan akan kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, Jitiansing hanya bisa bertahan dan menanggung semua ini secara diam-diam. Setelah seratus nafas, dia dikawal ke pintu penjara S oleh empat penjaga. Apa yang disebut penjara S terletak di ruang bawah tanah Istana Saintes? Itu adalah penjara kecil. Penjara yang terbuat dari kristal S dilindungi oleh susunan yang kuat. Lusinan sel juga disegel oleh kekuatan arrai. Empat penjaga membuka pintu sel pertama dan mendorongnya dengan kasar. Nak, kamu benar-benar berani. Beraninya kamu menerobos masuk ke Istana Saintes. Kamu benar-benar tidak ingin hidup. Nak, kamu penjaga baru, kan? Anda tidak tahu aturannya. Anda layak dieksekusi. Nak, tetaplah di dalam sel dengan patuh dan tunggu untuk dieksekusi besok. Para penjaga menatapnya dengan mengejek dan mencibir. Kemudian, mereka menutup pintu sel dengan dentang. Setelah itu, keempat penjaga itu pergi satu demi satu. Penjara S kembali diam. Cahaya di penjara redup, dan suhunya sangat dingin. Jitiansing berdiri dengan tenang di dalam sel. Dia mengerutkan kening dan diam-diam memikirkan tindakan balasan. Di lantai tiga istana Orang Suci, di Istana Yunyao. Jitiansing dikawal oleh para penjaga. Dia adalah satu-satunya yang tersisa di istana. Dia masih duduk bersila di ranjang batu giok es. Dia mengerutkan kening dan bergumam dengan suara rendah, siapa orang ini? Kenapa dia tidak takut mati dan menyelinap ke istanaku dua kali? Kata-kata yang dia katakan padaku, bahasa ras apa itu? Saat aku menyerang, dia bisa mengelak. Kenapa dia tidak melakukannya? Melihat reaksinya, dia jelas mengenalku. Tapi kenapa aku tidak bisa mengingatnya sama sekali? Dia menundukkan kepalanya dan merenung untuk waktu yang lama. Dia tidak dapat menemukan jawaban. Tiba-tiba, dari sudut matanya, dia melihat kalung mutiara perak di tanah di depan pintu. Kalung mutiara yang terbuat dari star mitril bersinar di bawah cahaya. Ada juga Liontin Giok berbentuk setengah lingkaran yang digantung di kalung itu. Yunyao dengan lembut berseru. Dia segera turun dari tempat tidur dan berjalan ke pintu. Dia mengambil kalung mutiara dan Liontin Giok. Dia memegang mereka di telapak tangannya dan melihat mereka. Matanya berkilat dengan keheranan yang dalam saat dia bergumam dengan bingung, Liontin Giok ini jatuh dari tubuhnya. Mengapa dia juga memiliki Liontin Giok seperti itu? Mengapa persis sama dengan milikku? Saat dia berbicara, dia melepaskan ikatan kalung mutiara perak dengan Liontin batu Giok yang tergantung di lehernya. Kedua kalung mutiara itu persis sama. Kedua Liontin Giok setengah lingkaran disatukan untuk membentuk Liontin lingkaran lengkap. 1065 Gelang lingki yang sederhana dan misterius bersinar dengan cahaya putih pekat. Yunyao memegang Liontin Giok dengan kedua tangan dan berdiri di sana dengan bingung. Ekspresi dan matanya menjadi sangat rumit. Kekuatan misterius yang dipancarkan dari Liontin Giok menyerbu pikirannya, menyebabkan dia melihat gambar-gambar aneh satu demi satu. Dua orang terus muncul dalam gambar. Salah satunya adalah seorang wanita cantik dengan gaun putih panjang, dan yang lainnya adalah seorang pemuda tampan berjubah putih. Keduanya jenius tak tertandingi. Apakah itu penampilan, temperamen, atau gaya percakapan mereka? Mereka seperti naga dan burung phoenix di antara manusia. Apalagi pemuda dan pemudi ini sangat serasi. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah pasangan yang dibuat di surga. Keduanya saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Mereka seperti pasangan paling bahagia di dunia. Yunyao melihat gambar-gambar di benaknya dengan bingung. Dia hanya merasa bahwa wanita berbaju putih dan pria muda berjubah putih itu sangat akrab. Wanita berbaju putih itu memiliki sosok dan penampilan yang sama dengannya. Itu seperti dirinya yang lain. Satu-satunya perbedaan adalah dia semulia peri dan sesuci dewi. Adapun pria muda berjubah putih, dia membuatnya merasakan keakraban dan kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Dia merindukannya di kedalaman jiwanya. Akhirnya, gambar lain muncul di benaknya. Itu adalah istana emas di lautan awan. Itu dihiasi dengan lentera dan spanduk berwarna di mana-mana. Itu sangat meriah. Dia melihat wanita cantik bergaun putih, mengenakan gaun pengantin dan mahkota burung phoenix saat dia menikah dengan pria muda berjubah putih. Kemudian, di bawah restu dan perpisahan dari tamu yang tak terhitung jumlahnya, keduanya menaiki sedan yang indah dan indah dan terbang ke langit. Melihat ini, Yun Yao menjadi semakin bingung. Jiwanya berdenyut hebat. Dia merasa gelisah dan segera menyingkirkan gelang lingki. Swosh! Tiba-tiba, gambar ingatan di benaknya menghilang. Dia kembali keranjang batu giok es dan duduk. Dia mengerutkan kening dan merenung. Dia bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Harta macam apa liontin giok ini? Mengapa saya terus memakainya? Sepertinya liontin giok ini sangat penting bagiku. Adegan yang saya lihat barusan, ingatan jiwa siapa itu? Mengapa rasanya begitu akrab bagi saya? Mungkinkah dia adalah pemuda berjubah putih? Kami dulu saling kenal, dan saling mencintai. Yun Yao merenungkan untuk waktu yang lama dengan ekspresi yang rumit, tapi dia masih tidak bisa mengingat masa lalu. Dia tidak tahu. Suasana hatinya sedikit berantakan. Setelah lama terdiam, dia akhirnya membuka mulutnya untuk memanggil penjaga di luar kamar tidur. Laki-laki. Mendengar teriakannya, kedua penjaga itu segera masuk ke kamar dan berdiri di depan pintu. Keduanya membungkuk serempak dan berkata dengan hormat, bawahanmu menunggu perintahmu, saintes. Yun Yao sedikit mengernyit dan berkata dengan suara dingin dan dalam, kunci olong di penjara es. Jangan eksekusi dia sekarang. Aku akan menghakiminya secara pribadi setelah aku kembali dari suku Yu Yong. Kedua penjaga itu tertegun sejenak. Jelas, mereka tidak mengerti mengapa perawan suci tiba-tiba berubah pikiran. Namun, keduanya tidak berani bertanya lagi. Mereka buru-buru menangkupkan tangan dengan hormat dan membungkuk saat mereka mundur. Setelah kedua penjaga itu pergi, Yun Yao masih duduk di ranjang batu giok es. Pikirannya kacau, jadi dia tidak bisa bermeditasi dan berkultifasi lagi. Dia bermain dengan gelang lingki di tangannya, mengerutkan kening saat dia merenung. Di penjara es yang gelap, tidak ada cahaya. Hanya dinding kristal es yang samar-samar memancarkan kecemerlangan biru muda. Ji Tian Xing duduk bersila di sel dengan mata terpejam, memikirkan solusi. Situasi Yao Yao sangat aneh. Tidak hanya darah dan dagingnya yang di iblis, tetapi bahkan jiwanya tampaknya telah di iblis. Kaisar iblis pasti telah menggunakan semacam sihir jahat untuk membuatnya seperti ini. Kalau tidak, dia tidak akan pernah menjadi saintes of the devil Rache. Dia juga tidak akan membantu ras iblis untuk menghilangkan kutukan itu. Dia juga tidak akan melupakan apa yang terjadi di masa lalu. Dia diam-diam menganalisis situasi Yun Yao dan memikirkan cara menyelamatkan Yun Yao. Pemakaman surga, apakah kamu tahu teknik rahasia apa yang dimiliki ras iblis yang dapat sepenuhnya menjelekkan seseorang dan membuat mereka kehilangan ingatan? Dia meminta Burial of Heaven menggunakan Divine Soul-nya. Burial of Heaven merenung sejenak sebelum menjawab dengan suara rendah, Saya hanya tahu bahwa ras iblis memiliki dua jenis teknik rahasia ganas yang dapat membuat seseorang jatuh dan menjadi iblis. Menilai dari situasi Yun Yao saat ini, tampaknya Kaisar iblis telah menggunakan semacam teknik rahasia padanya dan mengubahnya menjadi Dewa Darah. Jitian Singh segera mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung, Dewa Darah. Teknik rahasia macam apa itu? Apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Burial of Heaven berkata dengan nada serius, Dewa Darah adalah sejenis teknik rahasia dao iblis kuno yang jahat dan aneh. Kaisar iblis ingin menggunakan kolam darah sepuluh ribu iblis dan altar jiwa samurai untuk mengaktifkan kekuatan iblis dao yang kuat untuk mengikis tubuh Yun Yao dan menjelekkan darah dan dagingnya. Dia secara bertahap akan menjadi Dewa Darah. Begitu dia menjadi Dewa Darah, dia akan berada di bawah kendali Kaisar iblis selamanya. Kesadaran dan ingatannya akan hancur. Selain itu, Dewa Darah dapat terus-menerus melahap darah makhluk hidup untuk meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat dan menjadi sangat kuat. Legenda mengatakan bahwa Dewa Iblis pada zaman kuno membudidayakan ratusan Dewa Darah. Mereka tak terbendung di dunia. Setiap Dewa Darah dapat mencapai Marsial Saint Realm ketika mereka tumbuh hingga batasnya. Jika ratusan Dewa Darah bekerja sama untuk menyerang, bahkan Dewa tidak dapat menghentikan mereka. Burial of Heaven berhenti dan berkata dengan nada yang rumit, Jika Yun Yao benar-benar diubah menjadi Dewa Darah oleh Kaisar Iblis, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Tidak hanya darah dan tubuhnya, tetapi bahkan jiwanya telah di iblis. Ingatannya benar-benar hilang. Sekarang dia adalah boneka di bawah Kaisar Iblis. Dia hanya mendengarkan Kaisar Iblis dan setiap ada ras iblis. Belum lagi Anda, dia bahkan tidak akan mengingat orang tuanya. Jika Kaisar Iblis memerintahkannya untuk membunuhmu atau orang tuanya, dia tidak akan berbelas kasih. Anda bahkan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Bagaimana Anda bisa menyelamatkannya? Ji Tianxing segera menjadi cemas dan berkata dengan nada khawatir, Tidak. Tidak, harus ada harapan. Pemakaman surga, pikirkan lagi. Apakah ada cara untuk membangunkan Yun Yao? Burial of Heaven terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan suara rendah, Tianxing, mungkin kamu harus menganalisis masalah lain. Mengapa Kaisar Iblis tidak membunuh Yun Yao? Mengapa dia mengalami begitu banyak kesulitan untuk mengubahnya menjadi Dewa Darah? Setelah Yun Yao menjadi Dewa Darah, mengapa dia bisa menghilangkan kutukan pada ras iblis dan membiarkan ras iblis terlahir kembali? Mendengar pengingat Burial of Heaven, Ji Tianxing tiba-tiba mengerti. Itu benar, ini terlalu aneh. Dalam legenda kuno, ras iblis dikutuk oleh Dewi Yao Guang. Setelah Yao Yao menjadi Dewa Darah, dia bisa menghilangkan kutukan itu. Mungkinkah, bahwa Yao Yao berhubungan dengan Dewi Yao Guang yang legendaris? Burial of Heaven menanggapi dan berkata dengan nada tertentu, itu benar. Saya juga berpikir begitu. Yun Yao pasti memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Itu sebabnya Kaisar Iblis mengalami begitu banyak masalah. Jika Yun Yao benar-benar berhubungan dengan Dewi Yao Guang, maka dia pasti istimewa. Mungkin dia masih bisa menjaga jiwanya tetap utuh. Anda masih memiliki kesempatan untuk membangunkannya. Mata Jitiansing berkilat. Setelah berpikir sejenak, dia mengambil keputusan. Ya, aku belum memeriksa jiwa Yao Yao secara menyeluruh. Mungkin aku masih memiliki kesempatan untuk membangkitkan jiwanya. Besok, saya akan dipenggal. Yao Yao juga akan pergi ke suku Yu Yong. Saya tidak tahu kapan dia akan kembali. Saya tidak bisa tinggal di sini dan menunggu kematian. Saya harus menemukan cara untuk melarikan diri dari penjara es dan menemukan kesempatan untuk mendekatinya. Hanya dengan begitu saya dapat mengetahui apa yang terjadi. Kebetulan dia akan berangkat besok dan pergi ke suku Yu Yong ribuan mil jauhnya. Saya harus melarikan diri dari penjara es dan diam-diam mengikutinya. Saya harus menemukan kesempatan untuk menyelidiki situasinya. Selama saya jauh dari Istana Iblis Surgawi, saya tidak perlu khawatir tentang Kaisar Iblis dan Komandan Iblis. Saya dapat menggunakan metode saya untuk isi hati saya. Jika tidak ada jalan lain, aku akan menculik Yao Yao dan membawanya pergi dari sini. Kemudian, saya akan menemukan cara untuk membangunkannya nanti. Setelah mengambil keputusan, dia membuka matanya dan berdiri. 1066. Jitiansing memutuskan untuk memberikan segalanya. Ada dua arrai tempering jiwa dan selusin arrai asal surga di penjara es. Baginya, tidak sulit untuk memecahkan susunan tersebut. Dia hanya perlu menghabiskan banyak waktu. Hari sudah larut malam, masih ada lebih dari 4 jam sebelum Fajar. Setelah Fajar menyingsing, Yun Yao akan meninggalkan Istana Orang Suci di bawah pengawalan pengawal pribadi. Jitiansing harus menghancurkan susunan penjara es sebelum itu dan meninggalkan Istana Orang Suci bersama Yun Yao dan pengawal pribadi. Dia memperkirakan waktu itu sangat ketat. Dia tidak berani menunda dan segera mulai memecahkan arrai. Dia menggunakan mata Dharma Hati Murni untuk mengamati susunan di dalam sel. Segera, dia melihat struktur arrai. Setelah satu jam, dia mulai memecahkan arrai. Dia melambaikan telapak tangannya dan menembakkan ratusan lampu lima warna. Dua jam kemudian, dia akhirnya menghancurkan formasi besar pemurnian jiwa dan dua formasi asal surgawi yang menyegel sel. Dia berhasil membuka pintu sel dan keluar dari sel yang gelap. Selanjutnya, dia masih perlu membuka segel penjara es. Arrai tempering jiwa ini lebih rumit dan kuat. Lebih sulit untuk memecahkannya. Jitiansing cemas. Namun, dia harus tetap tenang dan memecahkan barisan secepat mungkin. Waktu berlalu dengan tenang. Langit malam yang gelap di luar penjara es secara bertahap mendapatkan kembali kecerahannya. Akhirnya, setelah tiga jam, dia berhasil memecahkan susunan yang menyegel seluruh penjara es. Ada dua pengawal pribadi yang menjaga pintu penjara es. Ketika Jitiansing memecahkan arrai, dia sangat berhati-hati. Dia tidak melepaskan terlalu banyak energi. Kedua pengawal pribadi tidak melihat ada yang salah. Pertahanan mereka sangat lemah. Jitiansing menggunakan teknik rahasia dan diam-diam melarikan diri dari penjara es. Ketika dia kembali ke lantai pertama istana orang suci, hari sudah subuh. Komandan hudan 50 pengawal pribadi berdiri di ruang terbuka di luar istana. Mereka siap untuk pergi. Di antara kerumunan, ada kereta batu giok sebesar rumah. Itu terbuat dari kristal es dan batu giok dingin. Desainnya sederhana dan elegan. Itu sangat mulia. Ini adalah gerbong bunda suci, yang membutuhkan delapan pengawal pribadi untuk membawanya. Ketika Jitiansing tiba di pintu masuk istana, dia melihat orang suci berjalan keluar dari istana. Di bawah pelayanan dua pelayan, dia melangkah ke kereta batu giok. Fiuh, untungnya, aku datang tepat waktu dan berhasil tepat waktu. Dia diam-diam menghela nafas lega dan berpikir bahwa dia beruntung. Dia tidak berani membuang waktu. Dia dengan cepat mengeluarkan jimat gaib dan menempelkannya di tubuhnya. Sua. Jimat gaib bersinar dengan cahaya putih, dan dengan cepat menghilang. Sosok Jitiansing juga menjadi transparan dan menghilang. Dia tetap tidak terlihat, diam-diam keluar dari istana Saintes, dan berbaur dengan penjaga pribadi. Kemudian, Komandan Hu berteriak dengan suara bermartabat, Orang suci, ayo pergi. Kemudian, delapan pengawal membawa kereta giok perawan suci dan meninggalkan ruang terbuka, bergegas ke kaki gunung es. Komandan Hu dan lebih dari empat puluh penjaga mengikuti di belakang kereta batu giok. Formasinya rapi, dan suasananya husuk. Tangga kristal es menuruni gunung tidak lebar. Kedelapan pengawal yang membawa kereta giok berjalan dengan hati-hati, tidak berani melakukan kesalahan. Jitiansing mengikuti di belakang para pengawal. Melihat tim perlahan menuruni gunung, dia sangat cemas. Sial, kenapa orang-orang ini berjalan sangat lambat? Jimat gaib hanya bisa bertahan selama 15 menit. Jika jimat gaib menghilang setelah 15 menit, dan tim belum menyeberangi sungai darah, maka saya akan terungkap. Sungai darah mengandung kekuatan misterius, dan ada susunan penyegelan yang dipasang. Dia tidak bisa memecahkan arai di depan semua orang. Dia hanya bisa mengikuti tim orang suci dan menyeberangi jembatan kehidupan dan kematian di sungai darah untuk berhasil pergi. Tanpa sadar, 15 menit telah berlalu. Para pengawal berjalan menuruni gunung es dan tiba di kaki gunung. Jitiansing berpikir sendiri. Butuh waktu untuk mencapai sungai darah dari kaki gunung, dan butuh banyak waktu bagi para penjaga untuk membuka jembatan kehidupan dan kematian. Dia memperkirakan jimat gaib tidak akan bertahan lama. Sebelum jembatan kehidupan dan kematian dibuka, dia harus menunjukkan wujud aslinya. Memikirkan hal ini, dia sangat khawatir. Matanya dengan cemas melihat sekeliling, mencari solusi. Untungnya, ketika para pengawal tiba di kaki gunung, mereka bergegas dan bergegas ke sungai darah secepat angin. Para penjaga yang menjaga sungai darah telah menerima kabar bahwa orang suci itu akan meninggalkan istana. Mereka membuka susunan dan jembatan kehidupan dan kematian terlebih dahulu. Ketika para pengawal tiba di sungai darah, sebuah jembatan berdarah terbentang melintasi sungai darah. Para pengawal tidak melambat sama sekali. Mereka menginjak jembatan dan menyeberangi sungai darah yang misterius. Setelah beberapa saat, ketika para pengawal menyeberangi sungai darah dan menginjakan kaki di lapangan es yang luas, Jitiansing benar-benar lega. Fiu, cukup waktu. Akhirnya, aku berhasil keluar dengan selamat. Dia mengikuti pengawal dan berlari di lapangan es. Dia memutar kepalanya dan melihat ke belakang. Dia melihat bahwa jembatan hidup dan mati di atas sungai darah berangsur-angsur menghilang. Dia melihat terakhir ke gunung es dan istana Saintes. Dia berpikir, setelah aku pergi hari ini, aku akan membawa Yao Yao pergi apapun yang terjadi. Aku tidak akan pernah membiarkannya kembali ke sini. Lain kali saya datang ke sini, saya akan memimpin para elit dan pasukan untuk menghancurkan Raja Iblis sepenuhnya. Pada saat yang sama, efek jimat gaib secara bertahap menghilang. Dia akan mengungkapkan wujud aslinya. Namun, dia sudah bersiap. Dia segera menggunakan teknik rahasia untuk memasuki lapangan es. Para pengawal mengepung kereta batu giok dan melaju di lapangan es. Dia bersembunyi jauh di bawah tanah dan tidak akan ditemukan oleh siapapun. Dia sudah mengambil keputusan. Ketika pengawal berada jauh dari istana Iblis Surgawi, dia akan menemukan kesempatan untuk diam-diam menculik Yun Yao. Di dalam gunung es, ada sebuah gua setan besar. Itu adalah istana Komandan-Komandan Iblis Barbar Langit. Di malam hari, Komandan Iblis Barbar Langit menyelesaikan dua hari meditasi dan berjalan keluar dari ruang rahasia. Seorang pemimpin pengawal berbaju hitam segera berjalan dan membungkuk padanya. Tuan Komandan Iblis, ini surat rahasia mendesak dari kota Gunung Putih. Silakan lihat. Saat dia berbicara, pemimpin pengawal memegang surat dengan kedua tangan dan menyerahkannya kepada Komandan Iblis Barbar Langit. Komandan Iblis Barbar Langit tertegun. Dia mengerutkan kening dan bertanya, surat rahasia mendesak dari White Mountain City. Siapa yang mengirimnya? Apa yang sedang terjadi? Pemimpin pengawal dengan cepat menjawab, Tuan Komandan Iblis, orang yang mengirim surat itu adalah pengawal kepercayaan gubernur kota Gunung Putih. Mereka melakukan perjalanan siang dan malam selama empat hari untuk mengirimkan surat rahasia ini secepat mungkin. Komandan Iblis Barbar Langit menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia tidak mengajukan pertanyaan lagi. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada pemimpin pengawal untuk pergi. Kemudian, dia dengan cepat membuka amplop itu dan mengeluarkan surat rahasia itu. Dia dengan cepat membacanya. Setelah beberapa saat, ketika dia selesai membaca isi surat rahasia itu, ekspresinya berubah. Satu-satunya matanya dipenuhi dengan kemarahan dan kedinginan. Jendral Gley sebenarnya dibunuh. Pembunuhnya mungkin merupakan kesalahan dari pemilihan pengawal. Kesalahan ini membunuh Jendral Gley. Dia pasti menyembunyikan kekuatannya dan menyamarkan identitasnya. Dia sengaja menjadi pengawal orang suci. Mungkinkah dia ingin menyakiti orang suci? 1067. 15 menit kemudian, di aula pertemuan istana Komandan Iblis. Komandan Iblis Barbar Langit duduk di kursi utama dengan wajah muram dan tatapan dingin di matanya. Dua Komandan Pelindung dan delapan pelindung elit berdiri di aula dengan baju besi dan pedang mereka, menunggu perintah. Melihat wajah Suramskay Barbarian Demon Commander dan aura pembunuh yang dingin, semua orang gemetar ketakutan dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Komandan Iblis Barbar Langit memandang salah satu Komandan Pelindung dan bertanya, di mana orang suci itu? Di mana pengawal bernama Olong. Komandan penjaga dengan tergesa-gesa menjawab, melaporkan kepada Lord Demon Commander, pagi-pagi sekali, yang mulia orang suci membawa 50 penjaga pribadi dan pergi ke suku Yu Yong. Pengawal bernama Olong masuk ke kamar Saintes tanpa alasan dan telah diturunkan oleh pelindung istana Saintes. Dia berada di penjara S dan sedang menunggu orang suci untuk menghukumnya. Komandan Iblis Barbar Langit menganggup dan berteriak, pergi ke penjara S sekarang dan bawa dia menemui Bensuai. Kedua Komandan Pelindung segera menangkupkan tinju mereka dan meninggalkan Aula. Mereka bergegas ke penjara S di istana orang suci. Aula kembali sunyi saat Komandan Iblis Barbar Langit menunggu dengan sabar. Sekitar setengah jam kemudian, kedua Komandan penjaga kembali dengan wajah bingung. Mereka bergegas ke Aula secepat angin. Komandan Iblis, sesuatu yang buruk telah terjadi. Pengawal bernama Olong tidak ada di penjara S. Dia telah kabur. Wajah Komandan Iblis Barbar Langit berubah saat mendengar berita itu. Dia dipenuhi dengan aura pembunuh. Bajingan, bajingan sialan, ada yang salah dengan dia. Komandan Iblis Barbar Langit menghancurkan sandaran tangan sehingga sana batu giyok dalam kemarahannya. Dia berdiri dengan suosh dan berteriak dengan marah, beberapa dari kalian, segera bawa orang untuk mencari di sekitar Gunung Suci. Kalian harus menemukan Wolong. Saya ingin melihatnya apakah dia hidup atau mati. Kedua Komandan Pelindung tidak berani ragu. Mereka segera menangkupkan tinju mereka dan meninggalkan Aula bersama para pelindung untuk mencari. Setelah pelindung pergi, Komandan Iblis Barbar Langit mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia bergumam pada dirinya sendiri, pengawal bernama Olong mungkin ada di sini untuk saintes. Keamanan orang suci dipertaruhkan, dan tidak ada yang salah. Kalau tidak, Bensuai tidak akan bisa menjawab yang mulia, Raja Nefilim. Ini tidak akan berhasil. Bensuai harus segera bergegas ke suku pemberani dan secara pribadi melindungi orang suci. Dia tidak boleh memberi Wolong kesempatan untuk memanfaatkan ini. Setelah mengatakan itu, Heaven Barbarian Demon Commander terbang keluar dari Aula. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke langit, bergegas menuju suku pemberani secepat kilat. Saat malam tiba, para pengawal pribadi akhirnya tiba di suku Yu Yong setelah seharian melakukan perjalanan terus-menerus. Suku pemberani adalah suku berukuran sedang yang paling dekat dengan istana Iblis Surgawi. Suku ini terletak di lembah yang luas di antara beberapa gunung bersalju. Ada lebih dari 80 ribu orang di suku tersebut, dan kekuatan kepala suku telah mencapai alam penyempurnaan jiwa setengah langkah. Selain itu, ada lebih dari 50 ahli tahap asal Surgawi dan lebih dari 300 ahli tahap Yuan dan di suku tersebut. Generasi mudaras Iblis juga terus-menerus menghasilkan para jenius dengan bakat luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, suku pahlawan berani telah berkembang sangat cepat dan telah menjadi salah satu kekuatan teratas di antara suku berukuran sedang. Kaisar Iblis memiliki niat untuk mendukung suku ini dan menginginkannya dengan cepat berkembang menjadi suku besar. Oleh karena itu, Kaisar Iblis telah meminta orang suci untuk secara pribadi datang ke suku pemberani untuk membaptis ras Iblis muda dan membantu mereka meningkatkan bakat mereka. Penjaga pribadi membawa kereta batu giyok dan memasuki suku pemberani. Kepala suku, tetua, dan pendeta suku telah menerima berita itu dan menunggu dengan hormat di pintu masuk lembah. Setelah kedua belah pihak bertemu, kepala suku, tetua, dan pendeta suku berlutut dan membungku untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan selamat datang kepada orang suci. Kemudian, kepala suku dan orang-orang lainnya menyambut para pengawal pribadi ke dalam suku. Desain tes dan dua pelayan diatur untuk tinggal di istana paling mewah di suku untuk istirahat malam. 50 penjaga pribadi diatur untuk tinggal di halaman sekitar istana dan siap mendengarkan perintah dan instruksi orang suci kapan saja. Adapun pembaptisan, tentunya tidak akan dilakukan malam ini. Orang suci dan pengawal pribadi datang dari jauh, jadi mereka harus beristirahat semalaman dan mengisi ulang energi mereka. Upacara pembaptisan akan dilakukan besok. Setelah satu jam, orang suci dan para pengawal pribadi telah tenang dan suku itu mendapatkan kembali ketenangannya. Di istana tempat orang suci tinggal, ada bintik-bintik cahaya dan sangat sunyi. Di sebuah ruangan di lantai atas istana, dua pelayan menjaga pintu. Mereka menurunkan kelopak mata dan menunggu perintah kapan saja. Di dalam ruangan, Saintes Yun Yao sedang duduk bersila di atas ranjang batu giyok yang dingin. Wajahnya tenang dan matanya sedingin es. Dia berpikir dengan tenang. Setelah seharian, dia sudah tenang. Namun, apa yang terjadi tadi malam dan ingatan tentang jiwa di gelang badak masih muncul di benaknya, membuatnya merasa bingung dan bingung. Dia duduk di ranjang batu giyok yang dingin dengan linglung dan masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi datang dari pintu kamar. Swoosh! Sosok iblis laki-laki muncul dari udara tipis di pintu. Kedua pelayan segera disiagakan. Mereka secara tidak sadar ingin menghunus pedang dan berteriak. Namun, iblis muda ini mengulurkan telapak tangannya secepat kilat dan menebas leher kedua pelayan itu. Dengan dua poni teredam, kedua pelayan itu pingsan di tempat. Tubuh mereka dengan lembut jatuh ke tanah. Swoosh! Sosok iblis muda itu melintas dan memasuki ruangan secepat embusan angin. Dia datang di depan Yun Yao. Yun Yao sudah bangun. Ketika dia melihat wajah iblis muda itu, dia langsung mengerutkan kening dan cahaya dingin melintas di matanya. Kamu lagi, Olong, kamu berani melarikan diri dari penjara es dan mengejar kami di sini. Yun Yao menatap, Olong, dengan wajah dingin dan memarahinya dengan suara dingin. Tanpa diragukan lagi, Olong, adalah Jitian Sing, yang telah mengikuti pengawal pribadi kesuku pahlawan pemberani. Dia memandang Yun Yao dengan tatapan rumit dan berkata dengan suara rendah, Yao Yao, meskipun kamu telah dirasuki setan dan kehilangan ingatanmu, aku akan menyelamatkanmu dan menemukan cara untuk membangunkanmu. Tadi malam, aku meninggalkan Leontin Batu Diok di kamarmu. Ini adalah hadiah dari guru kita sebelum pernikahan kita. Ini disebut gelang badak. Gelang Rino memiliki dua bagian. Anda dan saya masing-masing memiliki satu setengah. Kedua bagian digabungkan menjadi satu. Gelang itu terukir dengan ingatan jiwa kita, merekam setiap hal kecil yang terjadi di antara kita. Bahkan jika kamu sudah melupakanku, kamu harus mengingatnya selama kamu melihat gelang itu. Yun Yao tidak memanggil pengawal pribadi untuk menangkap mereka. Dia hanya menatapnya dengan wajah tanpa ekspresi dan mendengarkannya dengan tenang. Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan dua rantai manik perak dari cincin interspatialnya dan mempersembahkannya di depan Ji Tian Sing. Apakah ini gelang badak yang kamu bicarakan? Ji Tian Sing sangat gembira saat melihat dia menyimpan gelang badak. Dia berkata dengan suara puas, Yao Yao, kamu akhirnya mengingat masa lalu dan mengingatku. Yun Yao menatapnya dengan acuh-ta'acuh dan dengan lembut menggelengkan kepalanya. Ji Tian Sing mengerutkan kening dan terdiam beberapa saat. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, tidak peduli apapun, aku akan membantumu membangkitkan ingatanmu. Namun, kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Yao Yao, maaf telah menyinggungmu. 1068 Dalam ingatan Yun Yao, dia adalah saintes of the demon race ketika dia terbangun dari Blood Pool of Tentousand Demons. Dia tidak memiliki masa lalu dan tidak memiliki ingatan tentang 20 tahun pertama. Dia tidak tahu dari mana dia berasal atau apa yang dia alami. Dia hanya tahu bahwa dia adalah orang suci dari ras iblis dan harus mendengarkan kaisar iblis. Dia harus melakukan teknik rahasia untuk ras iblis untuk menghilangkan kutukan garis keturunan. Tentu saja, dia tidak perlu menundukkan kepalanya kepada siapapun kecuali kaisar iblis. Setiap iblis takut padanya dan menghormatinya. Mereka tidak berani tidak mematuhinya. Oleh karena itu, dia tidak menyangka Jitian Sing akan berani menyerangnya. Ketika telapak tangan Jitian Sing mencengkramnya, dia tertegun sejenak sebelum dia bereaksi. Dia tanpa sadar mengangkat telapak tangannya untuk melakukan serangan balik. Namun, kekuatannya jauh lebih rendah dari Jitian Sing. Sebelum dia bisa mengangkat tangannya, bahunya ditekan oleh Jitian Sing. Sebuah kekuatan agung menekannya, membuatnya duduk di ranjang batu giok es dan tidak bisa bergerak. Kekuatan agung menyembur keluar dari telapak tangan Jitian Sing dan dengan cepat mengebor tubuhnya, menyegel meridiannya dan kekuatannya. Dia tidak bisa menolak sama sekali dan hendak berteriak minta tolong dengan tergesa-gesa. Namun, Jitian Sing telah mengumpulkan kekuatan agung dari Divine Sense dan memukul kepalanya, menjatuhkannya di tempat. Uh! Tubuh Yun Yao bergetar dan wajahnya menjadi sepucat kertas. Matanya terbuka dan tertutup beberapa kali sebelum dia menutupnya tanpa daya dan jatuh koma. Jitian Sing melepaskan bahunya dan menatapnya dengan ekspresi rumit. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Yao Yao, aku hanya bisa salah padamu untuk saat ini. Setelah saya membantu Anda membangkitkan ingatan Anda, semua ini akan berakhir. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pedang Burial of Heaven yang patah dan memasukkan Yun Yao yang tidak sadarkan diri ke dunia pedang. Dia menempatkan Yun Yao di kota bumi yang damai dan membiarkan Raja Jin San dan istrinya menjaganya. Setelah melakukan ini, dia diam-diam meninggalkan istana dan terbang ke langit malam yang gelap dengan cepat melarikan diri dari suku pemberani. Gerakannya sangat sembunyi-sembunyi. Dia tidak melakukan gerakan apapun dan tidak ditemukan oleh siapapun. Lagi pula, tidak ada ahli rilem penyempitan jiwa di seluruh valian tribe. Kepala suku terkuat hanyalah ahli rilem penyempurnaan jiwa setengah langkah. Setelah melarikan diri dari suku Yu Yong, dia terbang di langit malam dan langsung menuju ke selatan. Hanya ada satu pikiran di benaknya dan itu adalah pergi sejauh mungkin dari sarang kaisar iblis. Karena dia tahu kertas tidak bisa membungkus api, dan masalah ini akan segera terungkap. Pada saat itu, kaisar iblis pasti akan mengirimkan beberapa marsekal iblis dan sejumlah besar pakar untuk memburunya. Tanpa sadar, dua jam berlalu. Di bawah tirai malam, suku pedang pemberani diam dan diam. Puluhan ribu rakyat jelata iblis sedang tidur. Tepat pada saat ini, cahaya merah darah yang menyilaukan dan mencolok terbang dari cakra wala yang jauh. Itu terbang ke suku pahlawan secepat kilat. Suah! Cahaya berdarah itu terbang langsung ke kediaman kepala suku dan mendarat di depan gerbang sebuah istana. Setelah cahaya berdarah memudar, sosok tinggi dan kokoh muncul. Itu adalah pria parubaya dari ras iblis. Tingginya lebih dari tiga meter dan memiliki empat sayap dan enam lengan. Dia memancarkan aura pembunuh yang kuat, dan satu mata didahinya melonjak dengan cahaya dingin. Dia adalah marsekal iblis barbar langit yang bergegas mendekat. Ada dua penjaga di kedua sisi gerbang istana. Ketika mereka melihat marsekal iblis barbar langit, mereka berdua segera naik untuk menyambutnya. Tuan, bolehkah saya tahu siapa Anda? Marsekal iblis barbar langit tidak membuang waktu bersama mereka. Dia memerintahkan dengan dingin, minta kepala sukumu untuk keluar dan menemui Bensuai. Kedua penjaga itu saling memandang dengan kaget. Mereka dengan cepat berbalik dan memasuki istana untuk melaporkan berita tersebut kepada kepala suku. Setelah beberapa saat, kepala suku bergegas keluar istana dengan panik dan datang ke gerbang. Ketika dia melihat Sky Barbarian Devil Marshal, ekspresinya berubah. Dia membungkuk ketakutan dan berkata, Salam, Tuan Sky Barbarian Devil Marshal. Marsekal iblis barbar langit memandangnya dengan tajam dan bertanya dengan suara yang dalam, di mana orang suci itu. Kepala suku tercengang dan dengan cepat menjawab, Tuan Marsekal iblis barbar langit, saya telah mengatur agar orang suci tinggal di istana pemberani langit. Bawa Bensuai ke sana, Marsekal iblis barbar langit berteriak tanpa ekspresi. Kepala suku tidak berani bertanya lebih jauh, juga tidak berani membangkang. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan membuat gerakan, Tolong. Tolong ikuti saya, Tuan Sky Barbarian Devil Marshal. Kemudian, dia secara pribadi memimpin Sky Barbarian Devil Marshal ke Sky Brave Palace termewah di suku tersebut. Ketika mereka berdua tiba di Sky Brave Palace, Marsekal iblis barbar langit bertanya kepada kepala suku, di kamar manakah orang suci itu tinggal. Kepala suku menunjuk ke lantai tiga istana dan menjawab dengan jujur, dia ada di kamar di tengah lantai tiga. Tunggu di sini. Marsekal iblis barbar langit memerintahkan dan memasuki istana sendirian. Ketika dia sampai di lantai tiga istana dan berjalan ke pintu salah satu kamar, dia melihat dua pelayan tergeletak di tanah di depan pintu. Mereka berdua tidak sadarkan diri. Ketika dia melihat itu, ekspresinya berubah, dan cahaya dingin melintas di matanya. Berengsek, mungkinkah aku masih selangkah terlambat? Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mendorong membuka pintu dan menerobos masuk ke kamar. Tidak ada keraguan bahwa ruangan itu kosong. Hanya ada cahaya redup di ruangan itu. Orang suci itu tidak terlihat dimanapun. Aduh! Marsekal iblis barbar langit sangat marah. Dia mengangkat tangannya dan membanting dinding ruangan, menghancurkannya berkeping-keping. Sebuah ledakan teredam bergema di langit malam. Uing-uing dan batu bata yang tak terhitung jumlahnya juga meledak dan tersebar di sekitar istana. Keributan besar segera membangunkan pengawal orang suci. Kepala suku juga terkejut. Dia dengan cepat terbang ke pintu kamar di lantai tiga dan bertanya, Lord Demon Marshal, apa yang terjadi? Marsekal iblis barbar langit berdiri di dalam ruangan. Dia sangat marah sehingga tubuhnya bergetar. Wajahnya terdistorsi, dan tubuhnya memancarkan api darah yang mengamuk. Orang suci itu hilang. Ben Suai yakin orang suci itu telah diculik oleh Olong. Turunkan pesanan saya. Kumpulkan semua pria dan segera cari suku dan area sekitarnya. Apapun yang terjadi, kita harus menemukan orang suci dan Olong bahkan jika kita harus menggali tanah sedalam tiga kaki. Apa? Orang suci? Hilang. Kepala suku tercengang. Dia membuka matanya lebar-lebar dan berdiri terpaku di tanah. Marsekal iblis barbar langit mengabaikannya. Dia terbang keluar dari istana dalam sekejap dan melayang di atas suku. Dia melepaskan energi spiritualnya untuk mencari petunjuk. Setelah beberapa saat, kepala suku sadar dan mewariskan perintah Marsekal iblis barbar langit. Dia secara pribadi memimpin sekelompok besar ahli untuk mencari orang suci itu. Berita hilangnya orang suci menyebar dengan cepat di suku tersebut. Uluhan pengawal sangat ketakutan sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mencari kemana-mana dengan cemas. Banyak orang di Valiantribe juga terkejut. Berita itu tersebar dari mulut ke mulut dan segera, seluruh suku gempar menyebabkan keributan besar. Suku pemberani ditakdirkan untuk gelisah malam ini. Jika mereka tidak dapat menemukan orang suci itu, 50 pengawal itu akan dieksekusi. Bahkan Marsekal iblis barbar langit akan dihukum berat oleh Raja Iblis. 1069 Malam berlalu dengan cepat. Jitian Sing terbang puluhan ribu mil dengan kecepatan tinggi dan akhirnya meninggalkan suku pemberani dan istana iblis surgawi. Saat Fajar menyingsing, dia terbang di atas gunung bersalju. Itu adalah dunia es dan salju di sekelilingnya, dan angin dingin setajam pisau. Dunia adalah hamparan putih yang luas. Pada saat ini, Yun Yao bangun dan membuat keributan untuk pergi keluar. Pasangan Golden Mountain King tidak berani menyakitinya, jadi mereka hanya bisa menyegelnya sementara di kamar dan segera melaporkan situasinya ke Jitian Sing. Jitian Sing membuat keputusan cepat dan mendarat di gunung bersalju. Dia menggunakan earth escape teknik dan mengebor gunung bersalju. Dia sementara menggali gua di tengah gunung dan mendirikan dua formasi pertahanan untuk melindungi gua. Kemudian, jiwanya meninggalkan tubuhnya dan menyegel tubuh olong di Sail of Mountains and Rivers. Dia mengeluarkan tubuh aslinya dan jiwanya kembali ke tubuhnya, memulihkan penampilan aslinya. Setelah melakukan semua ini, dia mengeluarkan pedang yang patah dan membuka pintu masuk ke dunia pedang. Swash! Pedang patah yang dingin dan gelap gulita bersinar dengan cahaya putih yang menyelaukan. Segera, Yun Yao terbang keluar dari dunia pedang dan mendarat di depan Jitian Sing. Dia jelas tidak menyangka bahwa dia akan tiba-tiba muncul di sebuah gua di ruang lain ketika dia masih berada di istana di kota bumi yang damai. Dia sedikit terkejut. Setelah melihat-lihat beberapa kali, dia menatap Jitian Sing. Ketika dia melihat penampilan Jitian Sing, tubuhnya bergetar dan dia mengerutkan kening bingung. Kamu, kamu bukan iblis. Kamu siapa? Jitian Sing memandangnya dengan tenang dan berkata dengan nada tenang, Yao Yao, aku Jitian Sing, suamimu. Jika Anda melihat memori jiwa di gelang lingki, Anda harus mengingat saya. Yun Yao terdiam. Dia menatapnya dengan ekspresi rumit. Dia bingung dan bingung. Tentu saja, dia ingat adegan yang direkam di gelang lingki. Tria dan wanita muda yang cantik itu adalah dia dan Jitian Sing. Tapi pemandangan itu sangat asing baginya. Dia tidak bisa mengingat mereka sama sekali. Setelah hening sejenak, dia bertanya dengan acuh-ta'acuh, di mana ini? Jitian Sing melihat bahwa dia tenang dan tidak bereaksi berlebihan. Dia merasa terhibur. Ini adalah hutan belantara, di gunung salju tanpa nama. Berhenti sejenak, dia melihat Yun Yao mengerutkan kening, jadi dia menambahkan kalimat lain. Aku tahu kamu ingin kembali ke Saintes Palace, tapi itu tidak mungkin. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk membawamu keluar dengan susah payah. Aku tidak bisa membiarkanmu kembali. Yun Yao menatapnya tanpa ekspresi. Matanya tenang dan acuh-ta'acuh. Dia bertanya, apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah pedalaman Ras Iblis. Seluruh benua gurun utara dipenuhi dengan Iblis. Sebagai manusia, Anda sebenarnya berani menerobos masuk ke sini. Jika Anda ditemukan oleh Ras Iblis, hanya kematian yang menanti Anda. Jitian Sing mendengarkan kata-katanya dan berpikir, meskipun Yao Yao tidak memiliki kenangan masa lalu, tetapi dari kata-katanya, dia jelas tidak memiliki banyak perasaan terhadap Ras Iblis. Selain itu, dia tidak menolak umat manusia. Dia mungkin sudah menerima kenangan gelang lingki dan memahami niat saya. Memikirkan hal ini, dia memukul saat setrika masih panas. Dia berkata, Yao Yao, alasan mengapa aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyeberang setengah dari Profound Sky Continent dan menyelinap ke Sarang Demon Emperor untuk menemukanmu adalah karena aku adalah suamimu dan kamu adalah istriku. Kami pernah bersumpah cinta abadi. Kita akan hidup dan mati bersama, dan tidak pernah meninggalkan satu sama lain. Anda pernah mempertaruhkan hidup Anda untuk menyelamatkan saya. Ketika Anda dalam bahaya, saya juga akan mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan Anda. Bahkan jika Anda kehilangan ingatan, Anda harus tahu bahwa Anda bukan Iblis. Anda hanya di Iblis oleh Kaisar Iblis menggunakan teknik rahasia. Anda dan saya sama-sama manusia. Kenangan jiwa yang terekam dalam gelang lingki adalah potongan-potongan antara Anda dan saya. Ini adalah bukti terbaik. Yun Yao masih diam. Dia perlahan berjongkok dan duduk di tanah. Dia menarik ujung gaun putihnya dan menutupi lutut dan betisnya. Dia menginjak batu yang dingin dengan kaki telanjang. Dia memeluk kepalanya dengan kedua tangan dan berbaring berlutut. Dia melihat ke tanah dengan bingung dan berkata dengan tenang, kamu. Bisakah kamu ceritakan tentang masa lalu? Saya samar-samar memiliki beberapa kesan, tetapi setiap kali saya memikirkannya, saya sakit kepala. Terkadang, saya bertanya-tanya apakah saya kehilangan beberapa kenangan. Ini seperti, saya telah kehilangan hal yang paling penting. Melihat reaksinya dan mendengar kata-katanya, Jitiansing menjadi lebih bersyukur dan bersemangat. Dia berpikir, itu bagus. Yao Yao akhirnya tidak menolakku lagi. Sepertinya dia hanya di iblis untuk waktu yang singkat. Masih ada kesempatan untuk menyelamatkan dan membangunkannya. Dia dengan cepat duduk di samping Yun Yao dan mengingat masa lalu sambil tersenyum. Dia berkata dengan suara lembut, lebih dari dua tahun yang lalu, kamu adalah murid utama dari sekte pilar langit. Kamu juga jenius nomor satu di wilayah Tianchen dan putri surga yang bangga yang namanya mengguncang sepuluh negara. Pada saat itu, Anda membawa Haomeng dan Bai Wuchen ke kerajaan King Yun untuk memimpin ujian masuk sekte pilar langit. Di hutan di pinggiran kota kekaisaran, saya dikejar oleh beberapa pembunuh bertopeng. Pada saat itu, Anda terbang melintasi langit dengan binatang roh bango putih dan menyelamatkan saya. Jitiansing mulai memberitahu Yun Yao tentang masa lalu. Sejak hari mereka bertemu, dia menceritakan secara detail semua yang terjadi dalam dua tahun terakhir. Hari-hari biasa dan hangat itu, serta pertemuan berbahaya dan tak terduga itu, serta upacara pernikahan dan kenangan perayaan yang mengguncang dunia. Dia menceritakan semua yang terjadi di antara mereka berdua. Yun Yao mendengarkan dengan tenang. Ekspresinya tidak banyak berubah, tetapi sorot matanya menjadi semakin rumit. Ketika dia mendengar sesuatu yang penting, jiwanya juga akan bergetar, dan beberapa kenangan dan gambar yang terfragmentasi akan muncul. Setelah lama terdiam, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Jitiansing. Dia berkata dengan nada yang rumit, meskipun saya masih tidak dapat mengingat masa lalu dan melupakan siapa Anda, saya tidak tahu mengapa saya merasa begitu. Setiap kali aku melihatmu, jiwaku akan berdenyut dan aku tidak bisa tidak merasakan kedekatan dan kepercayaan. Mungkin aku harus percaya apa yang kamu katakan. Kami dulu orang terdekat. Tapi aku tidak punya kenangan masa lalu. Saat ini kamu masih asing bagiku. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Setelah jeda, dia berkata dengan ekspresi tulus, aku hilang. Kaisar Iblis dan Komandan Iblis pasti akan sangat marah. Mereka akan menemukanku apapun yang terjadi. Anda pasti akan dikelilingi di benua gurun utara ini tanpa ada cara untuk melarikan diri. Aku tidak ingin kamu terluka atau bahkan kehilangan nyawamu karena ini. Bagaimana kalau kamu membiarkan aku kembali? Ji Tian Xing dengan cepat menggelengkan kepalanya dan membujuknya dengan nada tegas, Yao Yao, tidak mudah bagiku untuk menyelamatkanmu. Bagaimana aku bisa menyerah sekarang? Bukankah semua usahaku sebelumnya akan sia-sia? Jangan khawatir, aku punya cara untuk menyelamatkanmu. Saya pasti akan menemukan cara untuk membantu Anda memulihkan ingatan Anda. Yun Yao mengerutkan kening dan merenung sejenak. Kemudian, dia bertanya kepadanya, apa yang bisa kamu lakukan? Ji Tian Xing menatap matanya dan berkata dengan lembut, untuk membantumu memulihkan ingatanmu, aku harus mencari tahu situasimu dan mencari tahu alasannya. 1070. Yun Yao sedikit ragu. Ji Tian Xing tidak mendesaknya, dia mengawasinya diam-diam dan menunggu keputusannya. Lagi pula, dia sudah memikirkannya matang-matang. Bahkan jika Yun Yao tidak bekerja sama, dia akan mengambil tindakan dengan paksa. Dalam situasi dan lingkungan seperti itu, dia tidak bisa membuang waktu. Setelah beberapa saat, Yun Yao berkata dengan ekspresi serius, aku percaya padamu kali ini. Ku harap kau tidak membohongiku. Ji Tian Xing menganggup dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah istriku. Mengapa aku berbohong padamu? Yun Yao tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia duduk bersila di tanah dan menutup matanya dengan tenang. Dia menahan pikiran dan kesadarannya, tetap tenang dan tenang, dan tidak bergerak sama sekali. Ji Tian Xing tidak membuang waktu. Dia dengan cepat melepaskan kekuatan jiwa ilahi yang tak terlihat dan menyerbu pikirannya. Dia telah memeriksa kondisi fisik Yun Yao sebelumnya. Setelah itu, dia menganalisisnya dan meminta nasihat dari Burial of Heaven. Pada akhirnya, dia sampai pada kesimpulan bahwa inti masalahnya mungkin ada di jiwa Yun Yao. Oleh karena itu, dia harus memeriksa jiwa Yun Yao secara menyeluruh untuk menemukan alasan sebenarnya. Yun Yao tidak melawan. Divine Soul-nya berhasil memasuki pikiran Yun Yao. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa pikiran Yun Yao terbungkus bola Ki Iblis Ungu Tua, dan jiwanya mengambang dengan tenang di dalam Iblis Ki. Jiwa ilahinya melewati Ki Iblis dan memasuki jiwa Yun Yao. Kemudian dia menemukan bahwa jiwa Yun Yao memang mengalami mutasi. Jiwa orang normal adalah bola kabut jiwa putih. Itu akan menggelinding dengan lembut dan mengembun menjadi orang kabut putih kecil. Namun, jiwa Yun Yao berwarna ungu tua. Orang kecil yang dipadatkan oleh jiwanya juga berwarna ungu. Dia mengenakan gaun ungu dan terlihat cantik, tetapi temperamennya dingin dan jahat. Ketika kekuatan jiwa ilahi Ji Tian Xing mendekat, orang kecilnya segera waspada dan melancarkan serangan dengan marah. Ji Tian Xing buru-buru mundur dan mengelak. Dia mengelilingi jiwanya dan mengamati situasinya. Saat humanoid jiwa terus menyerang, Ki Iblis yang menyelimuti jiwanya mulai berfluktuasi dengan keras, berputar dengan keras. Kekuatan Iblis Ki sangat berbahaya. Itu terus-menerus merusak jiwa Ji Tian Xing, mencoba merusak dan menjelekannya. Untungnya, kekuatan jiwa ilahinya sangat kuat. Untuk saat ini, Iblis Ki tidak bisa berbuat apa-apa padanya, apalagi menjelekkan jiwanya. Kekuatan jiwa ilahi Ji Tian Xing terus berkeliaran di sekitar pikiran Yun Yao, menyelidiki lebih dalam dan lebih dalam. Segera, dia menemukan pemandangan yang sangat mengejutkannya. Di bagian terdalam dari pikiran Yun Yao, sebenarnya ada mutiara biru seukuran ibu jari yang melayang di udara. Di dalam mutiara tembus pandang, ada orang kecil yang terbuat dari kabut jiwa putih. Itu tidak lain adalah Yun Yao. Tentu saja, jiwa putih kecil ini adalah penampilan asli Yun Yao. Dia mengenakan gaun putih panjang. Penampilannya cantik, dan temperamennya dingin dan suci. Dia seperti peri dari sembilan langit. Dia diam-diam melayang di bola biru laut, seolah-olah dia telah tertidur lelap, tidak menyadari segala sesuatu di dunia luar. Yao Yao, ini adalah jiwa Yao Yao. Ji Tian Xing sangat terkejut. Dia bersemangat dan gelisah. Dia segera menyadari inti masalahnya dan samar-samar menebak alasan sebenarnya. Saya mengerti sekarang. Sebenarnya ada dua jiwa dalam pikiran Yao Yao. Salah satunya adalah dia yang asli, tersegel di dalam bola dan tertidur lelap. Jiwa lainnya adalah jiwa iblis baru yang lahir setelah dia di iblis dan diubah menjadi putra dewa darah. Tubuh Yao Yao saat ini berada di bawah kendali jiwa iblis, jadi dia telah kehilangan ingatan masa lalunya dan melupakanku. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat memanipulasi kekuatan jiwa ilahinya dan mendekati bola biru laut itu. Saat dia semakin dekat, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa bola biru laut itu sangat misterius dan kuat. Itu berisi kekuatan kuno dan kuat. Meskipun bola biru laut ini diam-diam melayang di benak Yun Yao dan tidak secara aktif memancarkan cahaya dan kekuatan, tampaknya sangat misterius dan tersembunyi. Namun, Ji Tian Xing dapat merasakan bahwa tingkat dan kekuatan bola ini tidak kalah dengan bola perbaikan langit miliknya. Itu benar-benar benda suci yang langka di dunia. Tampaknya bola misterius ini melindungi jiwa Yao Yao, itulah sebabnya jiwanya bertahan sampai sekarang. Kalau tidak, setelah dia di iblis dan diubah menjadi putra dewa darah, jiwanya akan dihancurkan sejak lama. Melalui bola biru laut, dia menatap jiwa Yun Yao yang tertidur dan memanggil dengan kekuatan jiwa ilahinya, Yao Yao. Bangun cepat, aku di sini untuk menyelamatkanmu. Namun, dia memanggil jiwa kecil di bola biru laut lebih dari sepuluh kali, tetapi masih tidak ada jawaban. Tak berdaya, dia hanya bisa menarik kekuatan jiwa ilahinya dan untuk sementara meninggalkan pikiran Yun Yao. Jiwa Yun Yao terguncang, dan wajahnya sedikit pucat. Dia menutup matanya dan menyesuaikan napasnya. Gua itu sunyi. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan memikirkan solusi. Saya telah menemukan inti masalahnya. Yao Yao memiliki dua jiwa, satu benar dan satu jahat. Saya harus menemukan cara untuk melenyapkan jiwa yang dirasuki setan. Hanya ketika jiwa Yao Yao telah menguasai tubuhnya, dia dapat memperoleh kembali ingatan dan kesadarannya. Pada saat ini, suara Burial of Heaven terdengar di benaknya dan mengingatkannya, setelah menyelesaikan masalah jiwanya, kamu masih harus membantunya menyingkirkan darah iblis dan menyelesaikan masalah tubuhnya yang di iblis. Ji Tian Xing sedikit menganggup dan berkata dengan nada berat, itu benar. Hanya dengan melenyapkan jiwa iblis dan darah iblisnya dia bisa kembali normal. Burial of Heaven berkata dengan nada serius, namun, Kaisar iblis menggunakan jalan iblis kuno dan meminjam kekuatan kolam darah 10 ribu iblis dan altar jiwa samurai untuk menjelekannya menjadi putra dewa darah. Jiwa iblis dan darah iblisnya mengakar kuat dan kuat. Mereka sangat sulit untuk dihilangkan. Bahkan jika saya tidak bisa melakukan apa-apa, bagaimana Anda bisa menghilangkannya? Apalagi dalam proses melenyapkan jiwa iblis dan darah iblisnya, jika terjadi kecelakaan, dia akan mati. Ekspresi Ji Tian Xing segera berubah, dan suasana hatinya sangat berat. Dia merenung untuk waktu yang lama dan akhirnya mengambil keputusan. Dia berkata dengan nada berat, tidak peduli apa, aku harus mencoba. Saya akan menggunakan seni rahasia Kenshin, seni menundukkan setan hati putih, dan meminjam kekuatan bola perbaikan surga. Saya harap ini akan berhasil. Burial of Heaven menanggapi dan berkata dengan suara rendah, baiklah, kalau begitu tidak ada waktu untuk disiasiakan. Cepat keluarkan artnya, aku akan melindungimu dan menekan kekuatan jiwamu. Ji Tian Xing tidak ragu lagi dan dengan cepat membangunkan Yun Yao yang sedang bermeditasi. Dia berkata kepadanya, Yao Yao, saya telah menemukan akar masalahnya. Bekerja sama dengan saya sekali lagi. Hanya dalam beberapa jam, saya dapat memulihkan jiwa dan ingatan Anda dan membiarkan Anda memahami keseluruhan cerita. Yun Yao menatapnya dengan ekspresi berjuang dan ragu-ragu. Dia mengerutkan bibirnya dan tetap diam untuk waktu yang lama. Kemudian, dia sedikit menganggup dan berkata, alasan memberitahuku bahwa aku tidak bisa bekerja sama denganmu dan aku tidak bisa mempercayaimu. Namun, sepertinya ada suara di lubuk jiwaku yang terus menyuruhku untuk mempercayaimu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Ini terbatas pada enam jam. Jika Anda masih tidak berhasil setelah enam jam, saya akan meninggalkan tempat ini dan kembali ke istana perawan suci. Ji Tian Xing menganggup dengan ekspresi serius dan berkata, baiklah, ini janji. Yun Yao menganggup dan menutup matanya lagi. Dia mengumpulkan pikiran dan jiwanya dan memasuki kondisi halus. Terima kasih telah menonton!